Sebanyak ratusan hektare lebih lahan persawahan di kejambatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dinyatakan mengalami pusoh atau gagal panen akibat dampak banjir yang melanda beberapa waktu lalu. Kertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Serang, Yuli Saputra mengatakan, pihaknya telah melakukan monitor terhadap lahan persawahan di tiga kejambatan yang terdampak banjir yang melanda beberapa waktu lalu. Ada pun tiga kejambatan yang terdampak banjir dengan luas lahan sawah, yakni kejambatan Kopo 26 hektare, kejambatan Pemaraian 15 hektare, dan kejambatan Tunjung Teja 170 hektare. Dari ketiga kejambatan tersebut terdapat ada satu kejambatan Tunjung Teja yang mengalami pusoh hingga mencapai 100 hektare lahan persawahan. Selain itu pihaknya juga mengaku masih melakukan pendataan lanjutan terkait kondisi tanaman padi di wilayah Kabupaten Serang, mengingat masih adanya potensi bertambahnya jumlah lahan pertanian yang mengalami pusoh akibat dampak banjir. Di minggu lalu kita dari Dinas Ketanaman Pangan dan Pertanian itu sudah memonitoring kondisi di lapangan itu dari 29 kecamatan yang pada saat hujan kemarin terkena banjir itu ada di tiga kecamatan, yang pertama di Kopo dengan luasan 25 hektare, kemudian di kecamatan Pemaraian dengan luasan 15 hektare, dan kecamatan Tunjung Teja dengan luasan 170 hektare. Itu kategorinya terkena. Terkena itu artinya si pertanaman padi yang ada di sawah itu tergenang oleh air. Yuli juga menambahkan guna meminimalisir kerugian para petani yang mengalami pusoh akibat dampak banjir kemarin, pihaknya mengaku telah mengajukan bantuan kepada Dinas Pertanian Provinsi Bantan untuk memberikan bantuan penih padi yang mengalami pusoh. Riki Pratama Jurnalis Bantan TV dari Sarang memberitakan.